Intro 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 Balik manenan kameramadhan Ngancani saur Ameh Guyon Guyon Iki spesial Jadi isinya juga mengguyon Tetapi penuh dengan informasi Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Untuk Pak Hendi Untuk Pak Bupati Kopi gulanya sedikit Untuk Ibu coklat Anget Aku bisa bocoran untuk protokol Aneh Aneh Tiba-tiba bapak Bapak Bupati Luar biasa Ibu Saya nyambung tentang yang tadi Yang UMKM Bu Ya Sebetulnya sih Peran dari Panjenengan sebagai Ketua tim penggerak PKK Tak jahatnya Bu Sebagai Ketua tim penggerak PKK Itu tugasnya apa saja sih Bu Tugasnya Tugasnya Betulnya Kalau menurut saya Orang pengusaha ya Biasanya dulunya Alhamdulillah Cukup Ringan Menurut saya Ringan Iya Cukup keliling 31 kecamatan Tapi Bertahap Lumintu Lumintu Ajak Iya Jadi gak cuma Mau keliling 31 kecamatan Tetapi Tugasnya dari Tim penggerak PKK Karena mengurusi Keluarga Singono Nanggone Kabupaten Jember Wah Luar biasa Mungkin Mungkin butuh Mungkin butuh Setap saya bersedia Bu Aku Ini masalah mudik tadi Pak Kalau Karyawan saya kan mau mudik Kalau saya gak mau mudik Pak Karena satu saya Asli Jember Terus saya itu Pengen Pengen melihat Saudara-saudara Atau teman-teman Yang mudik itu Bangga dengan Jember Karena Saikin Dalan itu kan Nyur Dalan Sing Wingi-wingi Bolong-bolong Saikin malih mulu Tetapi Pak Ada pertanyaan Kadang-kadang dari warga Kan Nggon ku kapan Padahal kan Wonton giliran Pak Ngeyang Kalau menurut Saya itu ada Apa Multi-yes Pak mungkin Pan Jenengan bisa menjelaskan Kepada masyarakat Pemirsa yang belum Misalkan Nggon ku Ndi Kono kaiwis Dipal Dipal Jadi Gini Memang itu Hak masyarakat Terus bertanya Dan Saya juga Memahami juga Teman-teman Masyarakat Di Jember ini Selama ini Terlalu lama Mereka Tidak mendapatkan Haknya Jadi Untuk mendapatkan Jalan yang bagus Itu kan Hak masyarakat Betul Jangan kayak saya Gitu ya Saya mulai lahir Sampai hari ini Di depan rumah saya Itu mulus terus Jalannya Kayak pipinya saya Air jalan raya Tapi warga yang lain Jember Yang di lain Apalagi di daerah pinggiran Tidak Mereka tidak mendapatkan Yang hal Jalan yang layak Dan ternyata Mendapatkan Setelah Saya berikan hari ini nih Bulan tahun-tahun ini Haknya mereka itu Baru saya tanya Ini Perbaikannya Kapan terakhir Ya saya main jadi Bupati Gitu Sama pak Ini daerah ini Jelbuk juga gitu Gini pak Di Jelbuk itu Sudah lama pak Jadi saya Mulai Mulai kecil Sampai gede Sampai gede lagi Sampai kecil lagi Itu dari Jelbuk Ke Sokowono Itu kan panjang pak Itu jalan Gublik Gini pak Itu nyambung lagi Cak John Sampai ke Mayang Mayang itu Jadi Jelbuk Sokowono Mayang itu luar biasa Aduh Saya ini Ini bukan hanya di jalan kabupaten Tapi jalan kecamatan Jalan desa Sampai ke kaki gunung raung Wah 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 Bisa dijelaskan kepada Pemirsa Atau yang Gun ku kapan nih ku Telefon pak Aturannya pak Jadi kita ini ada proyek Namanya proyek multi yes Jadi pada saat tahun 2021 Kami sudah menyelesaikan 300 kg Dan itu ada pekerjaan Karena kalau dikerjakan tahun 2001 Semuanya Enggak cukup Uangnya Dan waktunya Jadi dibikin proyek multi yes Yang 2 tahun Satu Apa Anggaran 2 tahun Dilaksanakan setelah 2 tahun Tahun pertama dan tahun kedua Itu sebanyak 922 km Wah Jadi Jadi Giliran Giliran Karena ya Ya aku mau yang jaringan dikane pak bupati Onok wayai Onok danan Ini Macem-macem lah Yang jelas kaya wingi Dalam wismurus kabe Kana ada daerah salah satu Yang kondang jeglongan sewu Ya Bumpu kapan Video Ternyata Lu Kebahagiaan bisa gak Lu Yang panggung lio Ya Bintai ini disit Tengok Aspal itu Enggak bisa Enggak bisa Mereka langsung Di aspal itu enggak bisa Enak dalani Haha Yang jelas Begitu dalani mulus Otomatis Perekonomian Nangguni kabupaten Jember Bisa lancar Betul Ngomong-ngomong masalah perekonomian Belayu ini Nangguni UMKM wong Bapak ibu ngapunten Cafe saya Meskipun seperti ini Kemarin saya dapat kontrak bu Dari kabupaten sebelah Kontrak Sampean Kalau bisa menjual kopi saya Saya kasih bonus Dalam 1 tahun 2M Saya langsung bilang Tidak Saya orang Jember Jadi yang kami jual bu Itu semua produk Lokal unggulan Kabupaten Jember Saya tidak menjual produk yang lain Ngoten bu Akhirnya testernya Mereka ya bos Aku sih ketesternya Bu Masalah UMKM bu Ini kan gandeng rentengnya Sama PKK juga Itu apa yang sudah Langkah-langkah Apa yang sudah dilakukan oleh PKK Untuk Ngopeni UMKM Yang tersebar di Seluruh Jember Saya Pertamanya Harus Mengondisikan 31 Kecamatan ini Ibu-ibu tim penggerak PKK Kecamatan Itu saya fokuskan Harus Mematuhi Prosedur apa yang Saya Jalankan Nanti Yang kedua Saya Membimbing UMKM Di setiap Kecamatan itu Saya target Ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kecamatan Oke Itu 31 Kecamatan Harus punya unggulan Oke Kemudian suruh saya Setor ke saya Datanya Nanti saya yang memilih Ada Ijinnya IRTnya Ada persyaratan Ada juga Itu nanti Pasti dipinta Dari pusat Pasti itu Datanya sudah saya pegang Yang ketiga Harga Bisa bersaing Lebih murah Pasti nanti Wow Jadi diopini Wow Jadi harus jadi unggulan Karena Ngapunten Ibu Bapak Ternyata saya dapat informasi Di Kabupaten Jember ini UMKM nya itu Itu ada 600 ribu Betul Betul Banyak sekali Peran dari pemerintah Dan PKK Ya nopo Untuk 600 ribu UMKM itu Pak Monggo Ya jadi Saya waktu awal juga kaget juga Dengan ratusan ribu UMKM terbesar Jember ini Oke Di Jawa Timur Kaget ini bagaimana Padahal Yang namanya UMKM itu kekuatan branding Branding kan mahal Betul Sekarang kalau kita ngomong 248 desa Itu produk krepik saja Itu ada semua Karena ada 248 krepik Krepik semua Krepik pisang Krepik nangka Itu ada semua Krepik tempe ada semua Saya bingung ini Bagaimana ini Orang Mau memilih yang mana Yang bagus Bingung Bingung gitu ya Dan Saya salah satu cara Untuk Mengfilter itu Yang jelas Kita kasih kriteria-kriteria Mana yang baik Masuk dalam kriteria Tadi disampaikan oleh ketua tim Menggerak BKK Tentang izin-izin dari PIRT BEPOM Itu yang kita pilih pertama kali Dan kami sudah melakukan Datang ke Pak Menteri Menemui Pak Menteri Kooperasi Dan kami sudah izin Mau di Jember akan mendapatkan Satu bantuan Satu pabrik Industri Yang memang mengumpulkan Semua produk-produk itu Dan disitu Nanti kita Disiapkan alat juga Bukan hanya gedung Tapi Semua equipment Produk Untuk membuat produk-produk Unggulan-unggulan UMKN itu Jadi contoh Ada satu keripik ya Kita katakan ada Seratus keripik gitu ya Kita jadikan satu keripik gitu Dengan produk macam-macam itu Packaging Tempat pengelolaan Tempat produksi Satu tempat Tempat kita Maka semua disana Nanti keluarannya Tetap ada logo Logo yang sama Jember keren Sampai gitu ya Nanti kami Pemkap Jember Yang akan melakukan Satu branding Itu dibiayai oleh Pemkap Brandingnya itu Jadi kita Pemkap Membranding itu Untuk Membantu Menjualkan pemasaran mereka Wah Gila wong Dan ini pas wong Ini episodenya Spesial wong Langsung Pak Bupati Beserta Ibu Menjadi Lintang Dayoh Nanggone Cafe Romaton Nah Ini pas Jadi misalnya Untuk pemirsa Yang ingin bertanya Langsung Tentang Jember Tentang apa Yang jelas Cici Jalur duit Jalur duit Jalur duit Sampai kerja Ini mohon Silahkan Langsung Dan akan dijawab Dan yang penting Yang terutama wong Aku benar-benar Cici maturnya banget Sampai Bapak Sampai Ibu Ini Segera Terus Beliau Sari Kapan Bapak Ibu Ini ada Yang sudah WA sudah masuk Silahkan Gede Assalamualaikum Assalamualaikum Cafe Romaton Dan pemirsa Jember 1 TV Pak Hendi Dan Bu Pajarini Perkenalkan saya Wildan dari Rambi Puji Saya merasakan Beberapa perubahan Di Jember Seperti alun-alun Jember Yang makin ciamik Jalan raya Yang diperbaiki Dan masih banyak lagi Selain bentuk Kepedulian dari masyarakat Seperti apa Langkah kedepannya Dari Pemkap Jember Untuk menjaga Dan meningkatkan Wajah Kabupaten Jember Kita untuk kedepannya Terima kasih Pak Mas Wildan Terima kasih Pertanyaannya Dan Pujiannya luar biasa Pujiannya itu Bukan untuk saya Tapi itu Pujiannya untuk masyarakat Jember Semuanya Yang pertama Tentang alun-alun Ini alun-alun belum Mas Wildan Ini masih poles dikit-dikit Itu sudah cantik lho Pak Ini masih belum Belum Mas Wildan akan saya tunjukkan Dan tahun ini Sudah akan kita mulai Dan Selesai tahun 2023 Kita akan mempunyai Alun-alun yang terbaik Se-Indonesian Yang terbaik Se-Indonesian Se-Indonesia Aku gak ngomong masalah Jawa Timur Aku rodok sombong nih Rodok sombong nih Aku gak ngomong Jawa Timur Aku gak ngomong Pulau Jawa Aku gak ngomong Pulau Jawa Aku gak ngomong Pulau Jawa Mbak Kalimantan Mbak Bali Enggak Aku ngomong Indonesia Itu belum ya Belum Belum Ada Banyak dari teman-teman saya Bu Pak Wah alun-alunmu Ternyata sih belum ya Pak Belum Belum Kekasih bayangan Semoga puasanya lancar Dan THR turun Bisa mudik dengan selamat Parian kosong ya Salam buat Bapak Mulo Pak Hendrik dan Ibu Bupati kita Parian kosong Parian kosong Biasanya ngirim parian Biasanya ngirim parian Mbak Eo Kalayoni Ada apa nih Tapi Tapi parian gak wadi Tapi parian gak wadi Tapi parian gak wadi Salam kafe Mariki 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 Kekorong Ya Kekorong 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 Yuk Lihatnya Wah Ini Awak musuh di Kekalun-alun yang tambah Habis loh Saat Indonesia Masa atasi WI Salah nulis Tidak Tapi yang jelas Pembangunannya memang gak main-main ya Iya Jadi Kapan hari Pak Rembangan Atasi Rembangan Saya kesana Hanya dua bulan yang lalu kan Dalani Rodok Sebelum lapangan Pak Dua bulan saya kesana Loh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Pagi Cafe Romaton Tidak 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 Kali Tidak 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 perbaikan lagi yang akan menjadi mega dan paling cantik sa Indonesia Raya tapi samen gak asah khawatir tetap ada satu yang tidak pernah membedakan alun-alun Jember dengan alun-alun yang lain adalah tidak ada atapnya oke, ikilah guning tegaknya terima kasih